selamat menikmati Pada pagi ini kita akan melihat indahnya suasana di jembatan Canggar ini sebelum jembatan Canggar di baratnya ada air mengalir seperti ini airnya kecil tapi bisa memberi pemandangan yang cukup bagus buat foto-foto juga bagus nah ini sungai di bawah jembatan yang sangat ikonik teman-teman kalau biasa dari arah Canggar ke Mojokerto maupun dari arah Mojokerto ke Canggar dan Batu yang lewat sini tentu tidak asing lagi dengan sungai dan air terjun ini biasanya kalau hari weekend Sabtu atau Minggu banyak yang melihat-lihat dari atas jembatan ini berhubung saya kesini bukan hari weekend dan juga kesininya jam 6 pagi masih jarang yang bersuap foto maupun melihat-lihat keindahan air dan sungai ini sayang disini tidak ada akses untuk menuju ke bawah kawan kita hanya bisa menikmati pemandangan yang menajubkan ini hanya dari atas jembatan sangat hijau dan memang lukisan alam yang menarik udaranya pun masih cukup dingin bagi teman-teman yang tidak tahan dingin harap membawa jaket yang cukup tebal dan pakai sepatu karena memang sangat dingin dan saya mengambil video ini di musim kemarau yang cukup panjang yang paginya itu atau dini hari sangat dingin dan siangnya cukup terik ini jembatannya hanya 1-2 kendaraan yang lulalang ini yang bawah menuju ke Mojokerto sedangkan yang ke atas ini menuju Batu ini adalah jalur alternatif untuk memangkas jarak bagi teman-teman yang mau ke Mojokerto maupun ke arah kota Batu maupun ke kota Malang karena memang cukup cepat dan bisa memperpendek waktu ini kita bisa lihat matahari pagi mulai kelihatan ini adalah sisi utaranya sisi utara jembatan pohon-pohon masih hijau itu di bawahnya sungai yang tadi sangat hijau dan menyenangkan kita bersyukur kebagaran hutan tidak sampai ke sini dan biasanya kalau kemarau panjang sering kita dengar kebakaran hutan Alhamdulillah ini masih hijau kita ke sini bisa menghirup segarnya udara pagi teman-teman silahkan datang ke sini tapi kondisikan juga fisiknya kuat dan kendaraannya juga kuat karena memang jalurnya cukup curam ini yang arah ke atas ini yang bawah itu airnya air terjunnya cukup jernih namun sayang memang akses turunnya tidak ada atau memang saya belum menemukan kalau bisa ke sana menyenangkan sekali karena airnya sangat jernih ini tempat melepas penat setelah kita perjalanan jauh antar kota bisa merasakan keindahan alam sekitar seperti ini sudah sangat menyenangkan hiburan gratis maupun bagi teman-teman yang ingin bersuah foto di tempat ini itu airnya sangat jernih kawan ini matahari pagi mulai kelihatan mulai cukup terang bisa untuk menghangatkan badan karena memang sangat dingin sekarang ini cahaya pagi ini masih sepi belum banyak yang lewat mungkin kalau weekend daerah ini cukup banyak yang datang untuk mengambil foto maupun yang lainnya terima kasih kawan sudah datang di channel mojo pahit vlog ini pantau terus channel ini untuk melihat setiap video yang saya bagikan di channel ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati